Untuk kita duduk ini, namanya Desa Lubang Guaya, digunakan oleh orang-orang PKI sebagai tempat pelatihan sukarelawan dan sukarelawani. Setelah dilatih di sini, ternyata PKI ingin mendirikan angkatan kelima. Karena ditetang oleh TNI Angkatan Darat, dia menvengah TNI Angkatan Darat. Dengan ini, di TNI Angkatan Darat ada Dewan Jenderal. Rencananya mereka menculik dan memaksa Dewan Jenderal untuk mengakui. Penculikan itulah yang terkena dengan nama G30S PKI. Sekarang akan saya ceritakan di sana. Kedua namanya Mosium Pendianatan PKI. Mosium ini digangkas oleh Prof. Dr. Nugbroho Noto Susanto. Saat beliau menjabat Kepala Pusat Sejarah Apri. Intinya atau isinya menceritakan penghasutan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh PKI dari bulan November tahun 1945 sampai penumpasan Januari 1974. Ada 34 diorama di dalamnya, 5 foto kompilasi dan 2 miniatur. Yang terakhir namanya Mosium Mahaseban. Menceritakan persiapan-persiapan pemberontakan, penculikan, pembunuhan dan pemayor Jenderal S. Parman. Satu-satunya Jenderal yang dimasukkan ke dalam sumur belum dibunuh. Beliau diminta menandatangani kertas kosong karena tidak mau. Akhirnya beliau disiksa. Setelah disiksa diseret, setelah diseret dimasukkan ke dalam sumur. Baru ditembak mati. Itulah pengakuan saksitu Polisi Sukitman. Baru ditembak mati. 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 Terima kasih. 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 Bapak, diajak. Ini kaki kiri, ini kaki kanan awal, kaki dua. Bapak, 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 Bapak. Bapak, Bapak, Bapak. Bapak, 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 Bapak. Bapak, 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 Bapak. Bapak, Bapak, Bapak. Bapak, Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. 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 Bapak.